PLTA Saguling atau Waduk Saguling ternyata memiliki banyak wisata alam yang sangat menarik dan masih natural mulai dari curugnya maupun wisata air panas serta pemandangan yang sangat luar biasa baik di lokasi Waduk maupun di titik dari kawasan Waduk Saguling ini bila kita ingin menuju ke Waduk Saguling ini dari arah Cianjur kita menuju pasar Raja Mandala begitu juga dari Bandung dari Bandung ambil arah ke arah Cianjur sampai bertemu pasar Raja Mandala maka di pasar Raja Mandala tersebut ada sebuah gapura besar dan tinggi berkuliskan PLTA Saguling masuk dari situ maka kita tinggal memilih mau ke wilayah atau wisata mana yang kita tuju kali ini kita akan mengundungi sebuah curug yang masih natural dan sangat alami serta masih penuh dengan suasana alam yang segar dan batu-batu yang sangat menarik karena batu yang terdapat di Curug Jawa ini begitu orang menyebutnya disebut Curug Jawa menurut seorang warga yaitu Ete Imas yang memiliki warung paling dekat dari Curug Jawa ini menurut Ete Imas penamaan Curug Jawa karena pada zaman dahulu ada seorang pertapa yang berasal dari daerah Jawa atau wilayah Jawa bertapa di dekat Curug ini dan memang di Curug tersebut ada sebuah batu datar yang bisa diluduki dan apabila kita duduk di sana maka otomatis tumpahan air Curug tepat di belakang kita Curug ini berdibilang Curug yang recommended karena semua usia aman di sini artinya tidak ada titik yang dalam semua bisa memanfaatkan atau memandu di sini tanpa khawatir tenggelam meski memang banyak batu-batu besar berserakan di sini batu-batu yang boleh dibilang berukuran raksasa lokasi Curug Jawa dari gerbang masuk hanya sekitar 100 meter berada di ujung jalan dari gang yang ada setelah masuk gerbang kecil yang bertuliskan wisata pemandian air kanas di ujung jalan kita akan menanjak sedikit untuk sampai di Curug Jawa ini kalau menanjak kurang lebih dua menit atau mungkin kurang kita akan sampai di Curug ini yang debit airnya sangat besar bersih dan bersuara khas Curug Jawa ini di Curug Jawa ini di Curug Jawa ini irama air yang terjun menimpa bubatuan di bawahnya Curug Jawa ini ramai pada hari sabtu, minggu, dan hari libur namun hari-hari biasa pun banyak pengundang datang sini baik untuk menikmati siraman langsung air Curug kecumbu kita atau kepala kita yang tidak terlalu keras karena memang Curug ini ketinggiannya kurang lebih 5 atau 10 meter sehingga airnya masih lembut mengenai tubuh kita dan untuk Curug juga disini banyak baik makanan bapun dengan harga ekonomis karena warga sekitar mengahami bahwa pengunjung Curug Jawa ini kebanyakan adalah dari menengah ke bawah men banyak juga atau terkadang masyarakat menengah ke atas pun mengunjungi Curug ini Curug ini memang masih belum ada campur tangan dari kandas tempat sehingga menurut EPEMAS suaminya membuka jalan agar pengunjung lebih mudah untuk mengunjungi Curug Jawa ini dengan membuat tindakan atau pijakan kati yang kecuramannya kurang lebih 90 derajat dari situ dari warung EPEMAS ini kurang lebih tidak sampai 5 menit 2 menit untuk kita sudah sampai dan langsung disubuhi pemandangan indah dari Curug Jawa ini bahkan ada yang bilang buat Curug ini adalah Curug Jodoh bagi jomblo yang datang dan bertemu disini biasanya akan jadi tapi itu sudah mitos boleh percaya boleh tidak namun yang jelas banyak masyarakat yang disini untuk mandi karena memang suasananya masih begitu alami begitu hijau dan dikelilingi tumbuhan tumbuhan yang rindang apalagi disini tidak ada batasan sia anak-anak maupun dewasa masih layak untuk mandi disini dengan keamanan yang cukup curug curug itu sudah ditemukan lama dari masih zaman kakek saya kecil sudah ada sama air panas juga sama air panas curug ini nama kampungnya cipanas saja karena ada air panas desa rajmandala kecamatan sukatat bandung barat terima kasih dikasih maupun batu unik yang berupa lapisan batu dimana air mengalir cukup deras dan sangat memukau selamat berlibur ke curug jawa terima kasih Terima kasih telah menonton